Halo guys, ketemu lagi dengan saya Om Bob disini Nah kali ini teman-teman saya mau review mesin gerinda yang teknologi Jepang klaimnya entah diproduksi dimana tapi dia klaimnya memang teknologi Jepang kemudian harganya tapi murah banget gak sampai 200 ribu nah apa ada ya kalau dipikir nah tapi ada kok ya ini ini adalah mesin gerinda Mikayo ini adalah mesin gerinda Mikayo serinya RH4352 nah ini teman-teman harganya murah sekali ini cuma gak sampai 200 ribu lah di pasaran nah mesin ini klaimnya teknologi Jepang teman-teman nah kita lihat ya seperti apa sambil kita nanti dengerin deh suaranya kemudian juga kita lihat apa namanya itu performanya seperti apa ya langsung aja gak usah pakai lama kita langsung coba oke sesuai permintaan teman-teman kali ini saya akan mereview Mikayo mesin gerinda teknologi Jepang yang harganya sangat murah sekali dengan seri RH4352 dengan seri RH4352 angle grinder dari Mikayo ya ini diklaim high performance motor ya nah teman-teman seperti apa sih gerinda Mikayo ini teknologi Jepang tapi kok murah ya nah ini spesifikasinya jadi memang ini powernya 600 volt kemudian putarannya 12.000 RPM diameter size-nya 10 mili dan rate frekuensi 50-60 Hz ya oke kita buka ini adalah isinya kita dapat free mata gerinda potong kemudian ini adalah unitnya sendiri warna biru Mikayo dan cukup antep juga antep itu berat ya cukup berat juga jadi enggak ringkih kemudian ada juga ini adalah pengamannya tadi handle-nya kemudian ini adalah kuncinya dan sudah tidak dapat apa-apa lagi ya oke nah ini adalah unit dari angle grinder 4352 ya nah ini bodinya cukup oke teman-teman kepalanya ini besi semua ya ini keunggulan Mikayo ya bodinya juga besi semua kemudian ini ada saklarnya di belakang dan untuk bodinya sendiri ini dari plastik ya nah kita rangkai dulu teman-teman ini untuk handle-nya nah nanti jadi bisa untuk pegangan ya nah ini memang ini tidak ada variable speed-nya ya teman-teman jadi cuma apa namanya cuma ada saklar on-off-nya saja ya dan kabelnya ini menggunakan ukuran 2x75 mili ya nah 075 biasanya serabut ini ya nah ini teman-teman bentuk mesinnya 435-2RH iya kepalanya besi semua ini yang menjadi keunggulan dan bedanya dia dengan merek-merek murah yang lain biasanya murah-murah yang lain itu dari PVC tapi ini besi dan bodinya yang baru plastik ya dan saklar on-off-nya di belakang dan ini bukan gerenda variable speed ya nah kita sekarang coba tes ya suaranya oke kalau dari suara ini sebetulnya termasuk halus ya jadi gerenda ini termasuk halus dan suaranya tidak kasar dan tidak cepat panas sih nah sekarang kita lihat kestabilan putarannya ya kestabilan putarannya juga cukup stabil ya teman-teman cukup stabil ya jadi cukup bagus lah nah kita akan coba untuk memotong saja langsung ya dan rupanya memang stabil dan enak ya buat memotong nah itu tadi teman-teman mesin gerenda mie kayu ya nah mesin ini overall lumayan dengan harga tidak sampai 200 ribu rupanya mesin ini cukup tangguh juga suaranya cukup halus dan juga putarannya cukup stabil ya nah kalau dari segi bodi ya ini menariknya semua sudah menggunakan besi ya jadi kepalanya juga besi kemudian bodinya itu plastik keras memang tidak halus ya dibandingkan dengan merek-merek yang lain yang mungkin cetakannya lebih bagus itu ya tapi memang ini ya harganya segitu mau gimana lagi ya tapi sudah cukup oke lah sudah cukup safe ya pengamannya juga aman ya ada pegangannya juga ya listriknya ini memang agak tinggi ya seperti kita lihat 600 watt dengan putaran 1200 RPM ya nah itu teman-teman gerenda mie kayu ya jadi buat teman-teman silahkan kalau ada yang tertarik dengan gerenda mie kayu silahkan beli ya cukup rekomen untuk penggunaan kegiatan sehari-hari ya itu saja sedikit review dari saya semoga membantu seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar bila ada pertanyaan dan juga kalau ada usulan silahkan disampaikan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati